Intro Hai, cukup lagi dengan kita di channel youtube Lopestable Sekali ini aku bakalan review skincare Tabita Nah, sebelum kalian mulai video ini Kalian jangan lupa subscribe dan beri like Nah, langsung aja kita mulai Nah, pertama kali aku order itu aku barengan ya sama kawan aku Karena kayak pengen ngirit aja gitu Bukan ngirit sih sebenernya Kayak pengen nyoba dulu Takut gak cocok Jadi kita beli krimnya barengan pemakaiannya Nah, pertama kali aku order itu tanggal 6 Agustus 2021 Aku mesen itu tuh red gelnya 2 Kawan aku 1, aku 1 Dan per potnya itu red gelnya harganya 25 ribu Dan glow mini plus serum Nah, glow mini plus serumnya itu tuh harganya 135 ribu Terdiri dari toner, sabun muka, cream siang, cream malem, serum Nah, kayak gitu Nah, pertama kali aku pake cream Tabita ini Dalam seminggu pemakaian sumpah ini cocok banget ya Putih, bersih, glowing Dan kenceng juga muka aku Gak tau kenapa pake cream Tabita ini Sumpah muka aku tuh kayak ketarik gitu Kayak tarik benang Saya rasa tarik benang tau gak sih guys Kayak gini Kayak kenceng aja gitu mukanya Nah, dan itu tuh kayak perih gitu Kalo pake tonernya tuh Jadi aku tuh kalo pake tonernya tuh jarang-jarang Kayak 2 hari sekali Kayak cuman di tap-tap-tap gitu Kalo kawan aku makanya kayak slak gitu Emang gak perih Gak kata dia Tapi di muka gue perih Sumpah Dan Dia ngeberhentiin cream itu Walaupun di muka dia kayak ada perubahan gitu Dia berhentiin cream itu karena Dia ngeliat di Youtube apa TikTok Katanya itu belum bepom Dan itu tidak aman Makanya dia berhentiin Tapi karena aku udah kayak Bagus ya pake cream Tabita bodo amat Membepom atau enggak Yang penting udah bagus Terus aku order kedua kalinya Dan order kedua kalinya itu Kalo gak salah Tanggal 29 Agustus 2022 Nah, aku tuh order Pemakaian aku sendiri ya Kawan aku udah gak pake cream itu lagi Karena belum bepom kata dia Makanya dia gak pake lagi Dan ini gue order Untuk diri gue sendiri Aku mesen Serum Tabita Glow Vitamin E 1 Dan per potnya tuh harganya Rp14.000 doang Murah banget kan sih Nah, terus tuh red jelly-nya aku mesen 2 Dan itu harganya per potnya Rp25.000 Dan aku mesen Serum Tabita Glow yang Rp10.000 Rp10.000 juga Itu harganya Rp14.000 Yang Rp10.000 Dan aku juga mesen Glow Mini Plus Serum Itu terdiri dari toner Sampai muka Cream Siang Cream Malam Serum Dan itu harganya Rp135.000 Dan aku juga mesen serum Acne Serum Acne ini buat jerawat ya Glow Mini Harganya Rp15.000 Nah Abis pemakaian kayak berapa? Seminggu atau dua minggu? Muka aku gak baik-baik aja Gak kayak pemakaian pertama Pemakaian pertama tuh sumpah Kayak bagus banget Putih glowing Bersih Muka aku kencang Kayak ketarik gitu Kayak seras-tarik benang Eh gak tau kenapa Keluar beruntusan Jerawat Banyak banget Dan itu tuh sakit banget Kayak muka aku ngelupas Terus tuh jerawatannya banyak Aku spill deh ya fotonya Nah seperti ini Kalian bisa lihat Itu tuh kayak kemerahan Terus tuh ada bintik-bintik kayak Keluar nasi gitu Dan itu sakit banget Makanya abis itu aku berhentiin Ini udah kayak Udah ada sebulanan kali aku berhentiin Aku udah pake krim lain Sebulan apa dua bulan sih Ya pokoknya kayak gitu Aku udah pake krim lain Ini sekarang gak pake krim Tabita lagi Dan Setelah aku berhentiin tuh Aku baru searching Baru aku cari di Youtube Di Google Krim Tabita ini Apa sih? Dan ternyata Aku ngeliat di Youtube Dari dokter Richard Lee Dia bilang Kalo krim Tabita ini Krim Mercury number one Di Indonesia Sumpah kaget banget dong aku Makanya Nah bersyukur banget Aku udah berhenti Krim Tabita itu Karena muka aku berhentusan parah Jadi aku berhentiin Nah buat kalian yang masih Pake krim-krim Belum bepom Bermerkuri Udah deh berhentiin aja Sebelum kalian kejadian Sama kayak aku Dan aku tanya-tanya juga Ada waktu tuh Kalo gak salah Ada yang buat video Viti gitu di TikTok Terus muka pemakaian Pemakaian krim Tabita Udah bertahun-tahun Abis itu udah berhentiin Mukanya hancur Penuh flag Dan jerawat Oh my god Beruntung banget dong Gue berhenti Kayak pake krim Tabita ini Kayak cuma sebulan Apa dua bulan Tiga bulan Kalo gak salah Abis itu gue berhentiin Karena jerawatnya Muncul banyak banget Untung flagnya gak muncul Gila kalo ada flag muncul Sumpah sih Insecure banget Nah ini orderan Kedua kalinya ya Aku udah gak pake krim Ini Tabita Ini Mercury Ini Bepom Saya tidak silik Nanti buka saya parah lagi Nah ini orderan ya Kalian bisa liat Masih banyak banget Kalo kalian ada yang Make krim Tabita Kalo kalian mau ya Kalian bisa komen di bawah sih Ini aku lesen red jelly 2 Masih ada Masih banyak Aku udah gak pake lagi Karena aku takut Muka aku rusak Nah untuk kalian Yang masih pake krim Tabita Udah deh berhentiin aja Anjir Ini gak bepom Ini gak aman Tapi kalo yang masih Mau pake Ya pake-pake aja Saya tidak Jualan krim Jadi saya Tidak mempromosikan sesuatu Jadi kalo kalian mau pake krim Jahanam ini Pake-pake aja Atau ada 4 serum Aku misalnya Gak tanggung-tanggung Masih banyak Nah ini Smooth washing Apa ini smooth washing Toner Tonernya tuh baunya Kayak Gimana ya Oh my god Kan Ih wanginya Bau banget Bau-bau alkohol gitu Sumpah kalo kalian pake Itu kayak tonernya tuh Kayak dingin 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 banget Terus tuh kalo misalnya Kalo ada luka dikit Ini perih banget Di muka kalian Sumpah Dan ini facial washnya Facial washnya tuh kayak Wangi-wangi papaya gitu Mungkin ini Sabun muka dari Tabitha ini Sabun papaya mungkin ya Pokoknya aku pake krim Tabitha ini Aku kenceng Serasa kayak Ditarik benang Dan putihnya cepet Dan rusaknya juga cepet Oh my god Dan ini masih ada Ini Krim siang Nah Krim siangnya kayak gini Oh my god Gak keliatan Kalian keliatan gak sih Ini udah mau habis Krim siangnya Ini krim siangnya tuh kayak Kayak krim keli gitu Lengket Kok lengket sih Gak Kalo Krim keli gak lengket Ini lengketnya lengket banget Terus tuh kuning Kuning banget Ini dial ini Biar keliatan nih Ini yang masih banyak Itu kayaknya Krim siang Orderan pertama kali Lalu Kuningnya kuning banget Mana ada krim dokter Krim aman yang kayak gini Warnanya Kuningnya kuning melekat Teksturnya kayak gini Aku liatin ya Ini gak aku pake lagi Kalo kalian pengen Kalian bisa komen di bawah Nah Ngeplaynya tuh susah banget guys Kayak ngeratainnya tuh Lama banget Nge-setnya itu tuh Terus kalo misalnya Kita siang-siang Make krim siangnya Tabita ini Muka kita kayak abu-abu Terus apalagi kalo misalnya Keringetan misah tau gak sih Sama di muka tuh Anjir Malu-maluin Nah tadi ini putih sih Keliatannya Tapi kalo kalian pake di siang hari Jangan harap Keliatan natural Ini kayak pake bedak sekilo Terus tuh lengket Terasa tebel banget Terus tuh misah Sama kulit kita Pas keringetan Dan ini krim malemnya Oh my god Nah ini krim malemnya Night cream Nah Kalian bisa liat Night creamnya Wangi-wangi apa ya Kayak wangi-wangi Krim Krim-krim Krim-krim Krim apa sih Yang botolnya warna kuning itu Ya pokoknya itulah Nih liat teksturnya Nah ini belum bepom Ini mana ada Krim dokternya kayak gini Lengket banget Ini Sebelum kalian mau pake krim Tabita ini Dua jam sebelum tidur Kalian harus pake Kenapa Aku ngomong kayak gitu Karena lengket banget Ini tuh lengket banget Kalo kalian 15 menit Sebelum tidur Kalian udah pake krim ini So pasti muka kalian Mempel di bantam Karena lengket banget Orang gue pake Sebelum tidur aja Dua jam sebelum tidur Ini lengket banget Udah sih Tapi situ aja Pokoknya ini udah gak aman Gak bepom Karena Eh kalian bisa liat aja sih Di youtube-youtube Dokter-dokter itu Dokter Richard Lee Gila gak usah Sama dokter Granly Dia bilang Kalo krim Tabita ini Belum bepom Dan Mercury Number one Gila gak tuh Tapi kalo kalian mau pake Pake aja sih Resiko kalian Kalian yang tanggung Oke Kalo kalian suka sama video aku Kalian jangan lupa subscribe Like, comment, and share ya guys Nah kalo kalian ingin ngeliat Aku nge-review sesuatu Kalian bisa komen di bawah Oke Thank you